Halo semuanya Halo selamat gabung di live chit chat flip Bersama saya Dina Kali ini kita bakal sharing-sharing seputar beasiswa nih Pasti udah pada gak sabar ya Akan ada speaker menarik yang bakal menemani pada malam hari ini Langsung saja sepertinya Kak Devina sudah ada seperti kita Langsung saja kita undang Halo Kak, selamat malam Hai Dina, selamat malam Halo selamat datang di live chit chat flip pada malam hari ini Bersama saya Dina Kita bakal berbincang-bincang nih sharing-sharing seputar beasiswa dari Kak Devina ya Beasiswa yang diraih oleh Kak Devina Oke Apa kabarnya nih Kak? Alhamdulillah, aku baik Gimana kalau Dina, apa kabar? Alhamdulillah, aku juga baik nih Kak Sekarang lagi di Amerika atau di Indonesia nih Kak? Aku udah balik, aku di Jakarta sekarang Aku udah di Jakarta, oke Kesibukannya apa sih Kak? Kalau sekarang aku lagi skripsi Selesain, apa namanya Selesain kerjaan, selesain degree aku dikit lagi Terus abis itu aku juga lagi Lagi ikut, apa namanya Aku jadi director of mentorship buat Isma juga sih sekarang gitu Jadi, ya lumayan sibuknya, itu-itu aja sih Keren banget Pasti yang lain juga udah pada gak sabar nih Sebelum itu Kalau kalian punya pertanyaan Boleh banget ditanyakan di kolom chat Chat ini ya Chat Instagram Oke Boleh banget nih Kak Untuk menjelaskan Atau sharing-sharing Sampai bisa meraih bestwa Isma Kisahnya seperti apa ya Kak? Oh, wow, oke Aku jadi rekan nih Cerita dari mana, Din? Kira-kira aku harus dikasih tau kayak range-nya gitu Oke Dari mulai persiapan tentunya ya Mungkin bisa jelaskan dari persiapan Oke, boleh-boleh Nah Oh, sekalian Aku tadi belum introduce myself Lupa banget Oke, teman-teman kenalin yang ada di sini Nama aku Devina Fawasaningsa Biasa dipanggil Devina Aku mahasiswa psikologi Di Universitas Indonesia Sekarang aku di semester 8 Tadi kesibukan itu udah ditanyain Dan kemarin Alhamdulillah berkesempatan untuk Ikutan Isma ke Boston University Nah, jadi Sedikit tentang gimana sih Kenapa aku tertarik untuk daftar adalah Karena Aku tuh emang iseng aja Emang sebenernya pengen gitu Student exchange Tapi kayak gak tau satu dan lain hal Akhirnya kayak daftarnya tuh kayak Gak pernah sampai lolos Atau gak pernah Gak pernah daftar aja lah Eh, daftar sih Tapi gak lolos Waktu itu aku pengen summer school Nah Abis itu pas aku lagi kayak Scrolling aja Instagram nih Ketemu nih Isma nih Abis itu aku kayak Wah, menarik juga ya Dari coverage Semuanya tuh dapet kan Dari tiket pesawat Dari tuition fee Asuransi gitu Jadi aku kayak Yaudah lah Coba dulu aja Apa sih Kerugiannya Paling kan cuma kayak Repot untuk Nyiapin Administrasi aja kan Untuk daftar Ikut English test Dan segala macem Jadi Yaudah Dari situ aku kayak Oke lah Udah ngumpulin Akhirnya aku submit Eh, Alhamdulillah aku dapet sih Jadi Ya prosesnya lumayan Waktu itu tuh lumayan singkat Gitu loh Waktunya kayak Dalam berapa minggu tuh Harus udah semua Dokumen terkumpul Dan kayak untuk Apa ya Untuk koordinasi Minta surat ini Minta surat ini kan Kayak rada susah ya Jadi gitu sih Waktu itu sempat struggle Itu aja Tapi ya Alhamdulillah Lumayan lancar akhirnya Bisa berangkat kemarin Gitu Alhamdulillah Nah Sebenernya tahapan-tahapan Apa aja sih Kak Yang dilewati Oke Dari pertama itu Tahapnya adalah Tahap administratif Jadi Waktu itu administrasi Terus Ada isi SI Terus baru Setelah kita udah Nelesain semuanya Kita ada di Di Wawancara Abis wawancara Baru langsung Final announcement-nya Oh Keren banget Nah Butuh berapa lama Kak Untuk persiapan itu tadi Oke Persiapan sih Menurutku Lumayan Cepat Karena mereka Minta semuanya tuh Kegumpul Tiga minggu gitu Kalau gak salah ya Seingatku Dan Nah Karena waktu itu tuh Aku gak prepare Nama sekali Buat kayak English test Dan kayak Gak belajar banget deh Gitu Makanya aku kayak Yaudah lah Kerjain aja dulu Hasilnya dapetnya kayak gimana Yaudah langsung submit gitu Akhirnya Yaudah sih Waktu itu Aku Preparation menurutku Buat English Englishnya kayak Seadanya sih Kalau aku Aku bilang kayak Kalau aku bisa belajar lagi Aku belajar Cuman Again Gara-gara waktu Gara-gara kayak Ini itu Ini itu Belum waktu itu Lagi magang Lagi sekolah juga Jadi kayak Eh lagi kuliah juga Jadi Lumayan haktik Tapi ya Gitu sih Tapi terbayar ya Kayak Gak betul Alhamdulillah Alhamdulillah Oke Kak Untuk Bahasa Inggrisnya nih Kakak Play Pakai apa nih Toeville IELTS Atau apa Aku kemarin pakai Duolingo English test Duolingo Bisa diceritain Itu prosesnya Kayak gimana tuh Kenapa bisa pilih Duolingo Karena mepet Tadi kali ya Benar Benar Din Itu alasannya sebenernya Kenapa Awalnya tuh sebenernya Aku punya Tufel Tapi aku ngerasa kayak Aduh Tufel Kayaknya aku bisa nih Ninggiin skor lagi Gitu Jadi Akhirnya aku nyoba Berarti kan optionku tinggal Yaudah Cobanya IELTS Atau coba Duolingo Nah tapi Waktu itu tuh IELTS tuh butuhnya lama Dan kayak IELTS ya Lumayan mahal ya Untuk Kayak aku gak belajar Dan aku harus tes Dan mengeluarkan uang Sebanyak itu Aku ngerasa kayak Aduh gak dulu deh Gitu Makanya aku coba Duolingo gitu Duolingo Lebih affordable Dan hasilnya cepet kan Dua hari keluar Kalau gak salah Jadi aku kayak Yaudahlah itu aja Dan Alhamdulillah Hasilnya waktu itu Lebih bagus di ITIku Daripada Tufel Akhirnya aku masukin itu sih Wah keren banget Wah keren banget Nah Kak Memang udah ada basic Bahasa Inggris ya Atau seperti apa Atau memang udah tertarik Sama bahasa Inggris sebelumnya Kalau aku Apa ya Aku emang Sempet Apa namanya Emang Inggris tuh Bahasa kedua aku Yang kayak juga Dipakai di rumah Waktu itu pas kecil juga Bahasa pertama aku tuh Inggris gitu Jadi Aku belajar dari situ Tapi along the way Yaudah Eh rumahku lagi hujan By the way Suaraku aman gak ya Agak kecil aja sih Kak Oh oke bentar Aku ambil headphone dulu ya Tiga detik nih Iya boleh-boleh Oh disana hujan ya Oh disini rumah dimana Din Sebenernya aku Orang Bogor Tapi sekarang lagi di Surabaya Oh enak dong Disana hujan gak Enggak Disini gak hujan Oh enak banget Iya Mungkin kalau Di Jakarta hujan Di Bogor juga hujan Kayaknya Mustinya gitu sih ya Iya Betul Oke Nah oke Sebenernya Oke Nah udah Bet Nah Kak Kalau gitu Boleh tau gak sih Sebenernya pada saat Wawancara itu Pertanyaannya seperti apa sih Kak Spill-spill dikit Boleh gak nih Boleh dong Boleh doang Nah sebenernya kalau Wawancara tuh Nanyanya adalah Apa yang kita tulis di SI sih Jadi kita kayak harus Pertanggung jawabkan Apa yang kita tulis gitu Jangan kayak bedanya Jauh banget Misalnya di SI bilang Pengen belajar ABC Tapi tiba-tiba Pas ditanya Kenapa mau ABC gitu Malah kayak Gak tau gitu Jadi Emang sebenernya Makanya kenapa SI itu kayak gak boleh Ditulis orang Ataupun kayak Ngikutin orang Karena kalau wawancara Kan ketahuan ya Jadi Apa namanya Waktu itu ditanya tentang Apa sih tujuan kamu Kenapa pilih ke sana Basic question sebenernya Basic personality related question Jadi Menurutku Itu kan bisa dijawab ya Jadi Again Jangan Minta orang lain Untuk Nyesi SI Atau apa Karena itu It's all on you Dan gimana caranya Kamu menjawab gitu Untuk meyakinkan interviewer Bahwa kamu layak nih Buat dapet posisi deatis Wah keren banget Oke Kalau SI nya sendiri Sebenernya apa aja sih Yang harus kita tulis Di SI itu tadi Biar menarik Oke SI menarik Wah ini Ini bener-bener Kayak English Ini ya Apa namanya Competition 101 Gak apa-apa Tapi ini menarik Karena kayak Banyak orang Nulis SI itu Stranggelnya adalah Oke pengen masukin Semuanya nih Tapi Kan interviewer Misalnya cuma nanya Tell me about yourself Nah udah deh Ini Di video kan bingung ya Kayak Tell me about yourself Apa nih Dari mulai Personality kah Dari achievement kah Kayak gitu-gitu Jadi kalo dari aku sih Aku selalu saran ke temen-temen Untuk bikin SI adalah Mempunyai Hook yang Cukup kuat gitu Misalnya kayak Hooknya Semua orang pasti Nge-start SI dengan kayak My name is siapa I study as you Nah kita harus mencari Cara gimana sih Kita biar beda gitu kan Nah bedanya adalah Dengan itu Cari hook Misalnya kayak Studying psychology Has always been my passion Dari kecil Terus kayak Growing up Kayak gitu Jadi kayak ada Alur ceritanya sih Menurutku Dengan SI Ada hook yang kuat Dan juga menerapkan Metode start Yaitu yang situation Apa tuh Din aku lupa Start situation Iya start Situation Task Action Dan Eh Start Dan result Dan result Bener-bener Jadi empat Jadi pertama Misalnya kayak Misalnya tell me Tell me Ada tuh waktu SI Aku ditanya kayak Ceritain dong Ketika kamu menghadapi Kesulitan Dan bagaimana caranya Kamu men-solve itu Nah jadi pertama Pasti kita harus Ngasih situasinya kan Kayak Jadi waktu itu Aku Misalnya Bekerja di Sebuah perusahaan Di HR Misalnya kayak gitu Terus dikasih Tugas itu adalah Merekrut orang Nah Terus kan ada Pasti ada problemnya dong Tapi Orang-orang yang aku rekrut itu Mereka minta gajinya Kegedean Atau apa Nah abis itu actionnya Nah ketika Nah sebagai rekruter Hal yang aku juga lakukan Selain merekrut Adalah mengkonfirmasi Mereka mau tidak Dengan ini Dan memberikan rasional Dan segala macam Kita kasih alasan gitu Apa yang kita lakukan Akhirnya Dan kita kasih tahu result Dan akhirnya Aku bisa nih Akhirnya meng-attract Orang-orang untuk Join company Kayak gitu Jadi dengan ada struktur Dan framework yang jelas Menurutku itu bisa Mempikir SI kamu Lebih kuat Gitu Wah keren banget Jadi buatlah Satu yang unik ya Kayak Jangan yang komen Biar bisa dilirik Nah kak Menurut apa nih Tahapan Tahapan yang paling sulit itu Yang mana nih kak Oke Tahapan yang paling sulit Menurutku adalah Wawancara Karena kalau misalnya Nggak esai gitu kan Kita nulis Misalnya hari Deadline-nya Misalnya seminggu Kan kita bisa nyicil Masih kurang Masih bisa minta kayak Bisa asingkronus Banyak orang Bisa terlibat Dalam esai kita Cuman kalau Ini bener-bener The spotlight is on us kan Jadi kayak Bener-bener Harus tahu nih Apa yang mau diomongin Kayak Question sih Kira-kira muncul apa Itu tuh Lumayan deg-degan sih Waktu itu Gitu Tapi Alhamdulillah Lolos ya kak ya Alhamdulillah Dari esai itu sendiri Apakah kakak butuh Bantuan teman Atau seorang yang ngerti Untuk baca esai kakak Atau gimana nih Oke Jadi waktu itu Tahap aku bikin Esai adalah Pertama bikin outline dulu Misalnya Sebenernya kan pertanyaannya Basic ya Kayak Tell me about yourself Tell me your Strength and weakness Kayak gitu-gitu Sebenernya Kalau diomongnya Kekurangan kamu apa sih Pasti kan kita udah langsung kayak Iya kadang-kadang Gini Tapi kan Secara akademis Kita harus kayak Nulis Apa ya Ada unsur Beautify juga kan Untuk esai-esai itu Gitu Jadi Jadi Waktu itu Aku harus bikin outline dulu Oke Di poin ini aku ngomong apa Dan ada word limit juga Gitu Jadi Word limit itu kan Ya kita gak bisa ngomong Segerimpir segala macam Gitu Ada batasnya Jadi Menurutku adalah Bikin outline Terus Kalau aku adalah Tipe anak yang kayak Ya udah Kerjakan lupakan Jadi aku kayak Gak minta orang Tapi ada juga nih temenku Yang minta feedback Ke temen-temennya Kayak Menurutmu gimana ini Gimana gitu sih Jadi itu juga bisa diterapin sih Kalau menurut aku Kalau esainya Dibaca orang kan Orang jadi kayak Oh ini kurang Ini kurang gitu Oke Bergaulung sama temen-temenku Misalnya lagi jalan di mall Tiba-tiba ada orang kayak Eh baju bagus banget Gitu Kan kita kayak Eh kaget gitu kan Kayak Hah kenapa Gitu kan Iya Kalau disana itu tuh Sebenernya adalah Hal yang sangat umum Hal yang sangat common Untuk bikin conversation Sama orang Untuk berinteraksi Dengan stranger Jadi misalnya mereka kayak I like your shoes Terus kayak Pasti kan kita kayak Thank you I got it from ini Nah nanti kan jadi ngobrol Oh iya Aku dapet pas diskon nih Jadi itu awalnya Aku kayak kaget kan Pas orang ngomong gitu Cuman along the way Aku kayak Emang culture mereka sih Kayak gini gitu Jadi aku kayak Oke lah Bisa lah gitu Untuk Emang adjustment sih Butuh adjustment dulu Baru abis itu Bisa lah menerapkan itu Dalam kehidupan Pasal-pasal Gitu Oke Wah kalau di Indonesia Kalau ada yang bilang kayak gitu Malah kita Apa yang salah nih Gitu Bener-bener Makanya malah jadi kaget kan Kayak Eh kok tiba-tiba Dia komentar tentang baju Gitu kan Iya Oh ternyata jadi Kalian Nah Kalau Tentang belajarnya nih Kak disana Apakah ada Struggle-nya Pastinya lebih Susah Apa seperti apanya Oke-oke Kalau menurutku Belajarnya Lebih sulit ya Daripada di Indonesia Nih Kalau saya di Indonesia Biasanya kalau kamu belajar Buat misalnya kayak Masuk kuliah Atau masuk kelas Gitu Apa Apa mindset kamu sih Kayak Datang ke kelas Terus ngapain Datang ke kelas Paling kita menunggu dosen ya Biasanya Minta disuapin terus Nih kak Nah Bener banget Nah itu tuh Di Indonesia banget gitu kan Nah sedangkan Kalau itu ada Nggak bisa tuh Yang disuapin Kita sebelum masuk kelas tuh Harus udah baca materi Yang akan ditelajari Di sesi itu Jadi Di kelas tuh dosen Bukan yang kayak Oke bab dua Hari ini kita ngomongin Tentang lala Tapi mereka akan Mulai pertanyaannya Dengan Oke What do you think About this case study Gitu Udah ngomongin case study Udah ngomongin Teori ini Menurut kalian Oke gak gitu Kan kalau kita gak baca Kita kayak Taunya dari mana Dan Kita tuh dapet nilai Participatory grades Atau kayak nilai Kehadiran Nilai keaktifan Tiap minggu tuh dapet Jadi Kalau gak baca Kan gak aktif kan Jadinya nilai itu kan Bakal jelek Jadi Mereka sangat mengharapkan Si muridnya itu Untuk menjadi Independent learner Jadi Belajar dulu di luar Nanti di kelas tuh Bahas aja Bahas case study Practice nya gimana Oh Seperti itu Kalau di Indonesia kan Malah apa-apa Mintanya disuapin Nungguin dosen dulu Gitu ya Benar Benar Makanya disana tuh kayak Makanya sekarang kan Apa ya Kayak kurikulum yang baru tuh Lumayan kan mulai Kita tuh diminta Untuk belajar dulu Terus kayak di kelas tuh Lebih aktif Nah Mungkin itu sih Bakal jadi future of Indonesia's education Gitu ya Untuk kayak Siswanya lah yang aktif Karena kan siswanya juga Yang mencari ilmu Iya gak sih Iya betul banget Jadi harus Cari tau dulu Nanti baru kita diskusiin Mungkin di kelas Kayak gitu Belumnya tuh lebih efektif ya Kak ya Iya Benar banget Oke Kak Selama disana Tentang pertemanan nih Kak Apakah ada kendala bahasa Atau seperti apa nih Kak Hmm oke Kendala bahasa Aku untung ya Waktu itu Ismanya adalah English speaking country Begitu Aku juga gak tau Kalau mungkin temen-temen Yang isma Negara Eropa Or kayak Yang non-English speaking country Mungkin Struggle-nya beda Gitu ya sama aku Cuman Secara bahasa Sebenernya kayak Di Indo tuh Saya kayak Oh bisa lah Ngomong Inggris Udah lah gitu Kasus-kasus Kalau disini gitu ya Orang-orang ngomongin Eh pagi sana juga Ini kok Kayak Mereka ngomongnya Sampai gak cepet Cuman kayak Kita aja Kadang shock gitu Kayak Eh ngomong apa Ngomong apa Gitu Jadi kadang Butuh adjustment Untuk kayak Oke nih orang lagi Ngomong apa nih Gitu Jadi Apa namanya Itu waktu itu Lumayan adjustment Apalagi Apalagi untuk Orang-orang yang Inggrisnya tuh Bukan yang Kita sering nonton Di TV gitu loh Kan kalau kita Nonton American banget kan Nah sedangkan Kalau disana Teman-teman aku tuh Kemarin ada dari Perancis Dari Itali Dan kayak Lumayan Berbagai Apa ya Berbagai negara gitu Pasti kan ada accent kan Jadi kadang-kadang kayak Oke-oke Ngomong apa Gitu Jadi Sempat sih Kalau bahasa Masalahnya itu Nah kalau untuk Pertemanan Menurutku disana Karena again yang tadi Aku bilang adalah Amerika tuh melting pot Kayak isinya Kayak orang dari Berbagai negara Dari berbagai Background gitu Ada disitu Itu gimana Caranya kita Mengapa ya Membuka pikiran kita gitu Karena Kan banyak Misalnya beberapa Customs Dan beberapa norma Yang Bukan gak wajar sih Yang beda aja lah Sama di Indonesia Gitu kan Di Indonesia kayak gimana Di Amerika kayak gimana Gitu Nah itu sebenernya Bagaimana caranya kita Men Bukan toleransi juga sih Tapi toleransi sih Kayak ada Ada loh Perbedaan ini Ada loh Ternyata persamaannya Ini perbedaan ini Nah itu gimana caranya Kita mengemasnya aja sih Gitu Wah Keren banget Nah Kak Pernah gak sih Ngerasa deg-degan Pertama kali nih Menginjakan kaki disana Ngobrol sama Mahasiswa internasional lainnya Pernah ngerasa deg-degan gak Nerves gitu Pak Oh Pernah banget dong Apalagi kalau Pas Lagi Lagi ini Masuk kelas Baca materi Kayaknya tuh kayak Aku tuh udah baca banyak Tapi kayak kenapa mereka bisa jawab Dan aku kayak masih Aduh ini pertanyaan Ini apa ya Gitu Jadi kadang-kadang Ngerasa kayak Aduh padahal ini udah dipelajarin Tapi kadang-kadang kayak Gak muncul aja gitu loh Kayak Aduh mereka tuh belajar dari mana sih Kadang-kadang kayak gitu sih Itu juga adjustment ya Menurut aku ketika Sebenernya challenge kemarin Ketika Isma adalah Kamu tuh diminta adjust Cukup cepat Karena kamu juga bakal pulang Dengan cepat gitu loh Kan satu semester Bukan waktu yang lama ya Jadi itu sih challenge-nya Untuk kayak Oke Dalam split second gitu Dalam secepatnya Kamu harus udah bisa Ngobrol sama orang Jadi itu lumayan Ekspektasinya kan lumayan Tapi again Itu Menurut aku adalah Cari tau dulu nih Kayak Misalnya tadi aku bilang Oke aku nervous nih Ketika aku ada di kelas Nah itu aku cari caranya gimana Jadi jangan kayak Kalau ada masalah Yaudah lah nanti juga hilang Itu kayak gak gitu Gitu konsepnya Jadi konsepnya adalah Kalau ada masalah Yaudah dicari dulu Kayak Oke aku nervous Kalau ngomong Kira-kira apa yang bisa aku lakukan Untuk Mentackle problem ini Gitu sih Jadi being aware sih Menurutku Kayak gitu Wah keren banget Jadi cari tau ya Jangan diem aja Nah Kak Selanjutnya nih Kalau kakak sendiri Sebenernya motivasi Mau join Eksma ini apa sih kak Oke Motivasi Waduh udah berasa Kayak aku lagi Intervisin lagi Lisi split-nya ya Ini Karena ini tuh Pertanyaan wawancara juga Jadi aku kayak Oh gitu Semuanya masa-masa itu Gitu Menarik Menarik Iya jadi flashback ya Nah Jadi sebenernya Aku ikutan Isma adalah Aku dari dulu Emang ikut Pengen ikut Sudan exchange Dengan kayak Menurutku International exposure Di kampus Dalam fase kuliah Itu menurutku Penting banget gitu Karena kita gak cuma Belajar Oke di Indonesia Kayak gini aja Tapi kita juga bisa Mendapatkan pandangan Dari international International views Gitu Nah Motivasi aku Kenapa Ikut Isma Sebenernya Itu kan Simple Untuk mengetahui Apa sih kira-kira Kenapa sih pendidikan Di Amerika Itu bisa semaju itu Dibandingkan di Indonesia Apa sih yang kira-kira Kita masih missing Gitu Sebenernya Aku kan emang Nah Sejak Isma Aku tuh Nge-develop interest Towards the world Of education Education industry Makanya aku tuh pengen Kayak Apa ya Enggak Enggak jadi menteri pendidikan Juga sih Enggak gitu Tapi kayak Ingin berkontribusi Sebagai change agent Di Apa namanya Di Edukasi gitu loh Kita ngeliat Oke di Amerika nih Kayak gini nih Pembelajarannya Kira-kira efektif gak Bisa gak kita terapin disini Karena kan Kalau kita ngeliat Sumber dayanya kan Kok orang-orang disana Bisa excel Kok Disini Mahasiswanya kayak gini-gini Jadi Menurutku Komparatif study Untuk Inilah Untuk Apa namanya Menghasilkan Sumber daya Indonesia Yang lebih baik lagi Di kedepannya Itu sih visinya sebenernya Tapi Ya itu kan masih gede banget Jadi kayak Yaudah Bismillah aja Jadi doain ya Amin Bisa-bisa-bisa kak Amin Nah Setelah mengamati itu kak Nah Apa sih bedanya Setelah kakak mengamati nih Bedanya sistem pendidikan Di Amerika Sama di Indonesia nih kak Yang kayaknya perlu Diperbaiki deh Kalau Nanti jadi Menteri Pendidikan Aduh Aduh Ini Ini ya Aku Keringin dulu ya Keringin menurutku Ini kira-kira Kayaknya ini orang Menurutku apa ya Oh Disana Mereka tuh sangat Tapi again ya Ini tuh kembali Ke setiap orang Dan Aku gak bisa Menjeneralisasi Seluruh Amerika Kayak gini gitu Mungkin ini Cuma kampusku aja Atau mungkin Areanya aja Again Ini beda-beda ya Pengalamannya Jadi Ini bukan pengalamanku Tapi ada pengalaman temanku Di Pennsylvania Di UPenn Dia bilang Kalau ada satu kelas ini Itu dosennya itu Gak peduli tentang absen Jadi mau Anaknya datang Mau enggak Terserah Tapi berarti kan Setiap anak Diberikan kebebasan Bahwa kayak Kalau dia ngerasa Perlu nih Untuk dapet materi ini Dia akan datang ke kelas Nah Dengan ada kebebasan itu Anak-anak tuh ngerasa Mereka lebih punya otonomi Terhadap Proses pembelajaran mereka Gitu Jadi Anak-anak itu Yaudah Kadang-kadang Emang satu kelas Misalnya topiknya menarik nih Anak-anak pada datang Tapi gini Topiknya kayak biasa aja Gak pada datang Terus Tapi gurunya juga ngerasa Yaudah Fine aja gitu loh Itu hak mereka untuk datang Daripada kalau mereka datang Dan juga tidur di kelas Kan males kan ya Guru pasti dosen Ngajarinnya kayak gitu Jadi Menurut Makanya menurutku Disana udah Menerapkan tanggung jawab itu Jadi Anak-anak tuh udah Diberikan tanggung jawab Bahwa Oke Terserah mau datang apa enggak Yaudah Nanti ujian Pokoknya materinya kayak gini deh Gitu Jadi itu sih yang menurutku Apakah mungkin Di implement di Indonesia Nah Kita juga gak tau gitu kan Apakah mungkin Anak-anak Indonesia Cukup bertanggung jawab Cukup bertanggung jawab Untuk kayak Oke datang ke kelas tuh Atas kemauan sendiri Gitu kan Kadang-kadang kita Yaudah kalau kita gak datang Apa sih punishment-nya gitu kan Kadang-kadang nunggu penalty Nunggu punishment Nah Itu tuh Mancetnya gitu tuh Harus dirubah nih Teman-teman Generasi muda Berasa Generasi tua aja Sistem pendidikan yang satu lagi Menurutku adalah ini sih Perbedaannya adalah Gak takut salah Orang-orang disana Jadi Kita kan disini Kadang-kadang ya Aku denger banyak cerita Bahwa anak-anak tuh Kalau nanya ke guru Suka dibilang sotoy Misalnya Kita lagi belajar gravitasi Dia gitu Terus kayak Oke gravitasi adalah Atas ke bawah Nah Terus kan kadang-kadang Ada anak dong yang nanya Kenapa sih gravitasi Atas ke bawah Bukan bawah ke atas Nah Kadang-kadang gurunya kan Malah nanya Kayak Yaudah emang udah disitu Emang udah di buku Yaudah diikutin aja Nah Kayak gitu-gitu tuh Gak boleh Bukan gak boleh sih Tapi Janganlah diterapkan Karena itu kan gak bikin Seorang individu Seorang murid tuh jadi Critical thinking-nya jalan gitu Misalnya kayak Guru kan bisa ngasih Explanation terkait Oke Kenapa nih ke bawah gitu At least Kalau gurunya gak tau Juga bisa Oke nanti research dulu Atau apa Menurut kamu gimana Bikinlah conversation gitu Jadi jangan Kayak dianggap Anak nanya tuh sotoy Atau misalnya Anak nanya Kok kamu gitu doang Gak tau sih Nah itu tuh juga banyak banget Aku denger ceritanya gitu Which is Bukan Environment belajar yang menyenangkan gitu Karena kan orang kayak Awalnya Oh mau nanya Tapi jadi kayak Ah jangan deh nanti takut Pertanyaannya jelek Atau apa gitu loh Jadi Itu sih yang membedakan Di sana Open gitu loh Untuk discussion Untuk kritik Untuk saran Dan segala macam Itu Oh keren banget Jadi di Amerika Serikat itu Ternyata Di Beri kebebasan ya Kakak untuk memilih Apakah dia memang Mau masuk kuliah Atau Semua ini Pernah Pernah Waktu itu tuh Aku pengen ikut Summer School Ke Sedan Terus kayak Iya aku tuh kayak Udah ngumpulin segala macam Udah minta surat Dan segala macam Tapi kayak Even Itu kan daftarnya lewat IO ya Terus kayak Even aku gak bisa Daftar jawaban sama mereka gitu loh Jadi aku merasa kayak Ini tuh mereka udah Announcement apa belum Terus kayak gitu-gitu Jadi aku merasa kayak Gak jelas Waktu itu aku sempat sedih sih Karena kan lumayan Persyaratannya kayak Banyak kayak gitu-gitu Tapi Menurutku kegagalan adalah Suatu proses pembelajaran Gitu kan Jadi Di saat itu kayak Oke yaudah Kira-kira kurangnya apa nih Terus Ternyata Isma juga buka gitu Aku juga udah mempercapkan diri Yaudah lah Ini kalau dapet Alhamdulillah Kalau enggak yaudah Akhirnya Alhamdulillah sih dapet Jadi aku baru sekarang Ngeliat ikmahnya bahwa Oke mungkin waktu itu Gak diterima summer school Tapi aku dapet Isma gitu Jadi Mungkin reminder aja sih Ke teman-teman Kayak kalau kegagalan tuh Bukan seperti Emang sedih Emang sedih Gak bisa dipengkiri Kayak Aduh gagal gitu Tapi Pasti kalau ngeliat ke depannya Pas kita udah Ahead gitu Pasti ngeliat kayak Oh Ternyata tau nih Kenapa sih kita gagal Untuk dapetin itu Gitu sih Wah Jadi pernah melewati Beberapa kegagalan Karena kan sebenernya Kegagalan itu Katanya guru terbaik kita ya Dari situ kita bisa Belajar dan bertumbuh Makanya Mungkin Disitu bisa Luas Isma Dari pengalaman kegagalan itu Nah Kak Untuk Dari kegagalan kan Kita perlu bangkit ya Kadang tuh kayak Ini namanya remaja ya Kayak Aduh nanti gagal lagi deh Nanti Terlalu overthinking Gimana sih Kak Cara kakak untuk bangkit Dari kegagalan Dari kegagalan Dari kegagalan Dari kegagalan Terima kasih. 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 tips. Terima kasih. terima kasih. terima kasih. terima kasih. terima kasih. Okay. Okay. terima kasih. 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 semua orang selalu kayak, wah exchange is the best experience in your life kayak gitu, nah sebenernya emang menurutku aku agree to that statement it is, it was cuman kan pengalaman orang beda-beda ya kita disana juga, orang lo tuh nganggap oh kalau exchange mah seru jalan-jalan ini-ini, kita tuh juga ngalamin gitu yang kayak misalnya homestick dan kayak, aduh kayaknya gagal dapet nilai bagus, nah tapi kan itu kan gak kita kasih tau di Instagram jadi kayak orang lo nganggap kayak wah happy life banget nih anak gitu padahal kayak banyak juga yang kita tidak show jadi again, mungkin disclaimer bahwa emang student exchange adalah hal yang menyenangkan, tapi ada juga kesedihatan that comes along with the journey gitu, oke itu yang pertama dan benefit ketika aku balik adalah sebenernya ini jadi eye-opening experience buat aku, karena kemarin aku kan sempat kayak, oh yaudahlah kalau udah gede, kerja di company, dan kayak yaudahlah disitu aja, nah tapi karena disana aku bertemu dengan networking dengan, misalnya kemarin aku sempat ketemu menteri kesehatan disana Pak Pudi Gunadvi tadi gitu, pas dia lagi memberikan lecture di Harvard dan disana aku juga ketemu kakak-kakak LPDP S2 yang kuliah di Harvard nah, kan ketika kita membangun relasi itu kita jadi dapet, oh gila hebat banget deh dia bisa kuliah disini gimana sih caranya nah dari situ, eye-opening experience-ku adalah aku jadi kayak, oh kayaknya karirku aku pengen daya jurinya kerja di publik misalnya, aku pengen kerja di kementerian aku pengen, makanya tadi aku bilang aku tuh tertarik dalam bidang education nah sebenernya sih gara-gara aku ikut ISMASI jadi kayak, ngeliat oh maaf disana tuh bisa ya kayak gini dan apa ya kalau aku bisa contribute back to Indonesia kayak gitu terus itu benefit-nya adalah eye-opening experience kayak lebih horizon-nya tuh lebih broad aja gitu dan yang kedua tadi as I mentioned juga networking benefit-nya aku kenalan sama anak-anak Indonesia yang kuliah disana atau anak internasional nah, kan kita gak tau ya sebenernya temen yang kita ketemuin sekarang itu di kedepannya misalnya bisa aja nih Din, misalnya kamu udah jadi menteri gitu kan kita kayak, oh inget lagi nih dulu waktu itu kamu kita IG Live bareng ya Din gitu-gitu jadi kayak koneksi itu penting ya untuk dijalin untuk dibangun nah dengan adanya kesempatan ISMA kemarin itu tuh aku mendapatkan jalur itu untuk berkonek dengan orang-orang Indonesia yang disana terutama terus yang ketiga benefit-nya apa ya menurutku ini sih lebih ke personal growth kayak aku gak tau aku bahwa misalnya disini kan kayak oh kalau mau pergi kalau mau belanja adalah misalnya kayak tukang sayur yang datang atau kayak kalau mau makanan adalah yang kasih kita makanan atau independen gitu loh kayak disini kita kayak oh tinggal gojek lah nah kalau disana kan kayak gojek mahal terus kayak gimana nih caranya kita mau makan terus kayak gimana nih cara kita nyuci baju sendiri nah itu kayak skill-skill kecil itu life skill itu tuh bisa menurutku juga merupakan benefit ketika kamu belajar dan gak harus itu tuh ke luar negeri gitu bisa aja kalau misalnya kamu merantau ke misalnya kamu anak Jakarta tinggal terus kuliahnya di Surabaya ataupun apapun itu tuh juga bisa gitu cuman itu kan di international kalau kemarin tuh international experience adalah oh yaudah ini kita misalnya kayak aduh lost di tengah jalan kita ngapain ya kan orangnya bahasanya beda kayak gitu-gitu tuh menurutku itu juga bisa menambah skill tersendiri sih untuk personal growth jadi menurutku ketika kamu student exchange carilah tujuan yang kamu ingin capai gitu misalnya oke tujuan aku kalau student exchange misalnya sesimpel kayak oke pengen cari pacar misalnya orang yaudah do it gitu and then find a way to do it gitu kalau misalnya kayak oke misalnya student exchange mau mau mencari jati diri orang samping yang kita lihat gitu nah yaudah ada nih tujuan satu big goal nah habis itu dicari oke untuk mencari jati diri itu aku harus ngapain oke misalnya bikin satu temen setiap hari atau kayak apa-apa jadi ada goalsnya gitu jadi kita jangan datang ke negara orang tanpa ada tujuan karena ya kita bakal lost sendiri dengan berbagai hal yang terjadi pas di sana gitu wah keren banget jadi banyak banget benefit yang dirasakan dan juga memperluas relasi juga ya kak ya nah sebenarnya kak selama kuliah kemarin organisasi ini penting gak sih kak menurut kakak untuk daftar biaya sesuai ini apakah memang itu menjadi faktor salah satu faktor diterima di ISMA atau seperti apa oke i wouldn't say organisasi kalau masuk ISMA tuh harus organisasi gak juga gitu emang yang masuk ISMA oke ada beberapa yang mapres ada beberapa yang aktif ini itu tapi ada juga kok yang gak gitu nah organisasi itu kenapa orang-orang kayak wah harus ikut organisasi ini biar masuk ISMA nah itu sebenarnya lebih ke anak yang ikut organisasi itu ada yang diceritain gitu misalnya oke tell me your failure your biggest failure and how you deal with it nah ketika kamu berorganisasi misalnya ada yang kayak iya kemarin bikin event tapi fail tapi untungnya ada ini jadi ada ceritanya kan nah tapi kan cerita itu gak hanya limited untuk anak yang ikut organisasi gitu bisa aja kayak greatest failure contoh aja misalnya gak menang lomba atau misalnya juga gak pernah ikut lomba gitu yaudah misalnya kayak gagal untuk mendapatkan nilai baik juga itu kan kegagalan suatu kegagalan buat kita gitu jadi gak ada keharusan bahwa oke ikut organisasi tapi gimana caranya kita mengemas dengan apa yang kita punya misalnya kita punyanya cuma IP bagus yaudah kita kemas itu dengan cara gimana IP kita ini dari faktor yang kita confident banget bisa meyakinkan interviewer untuk memilih kita sebagai awardee beasiswa gitu wah keren banget jadi memang organisasi itu hanya sebagai bahan untuk kita pengalaman kita kali ya kak ya untuk menjawab dari wawancara itu tadi nah kak tadi ada masih ada pertanyaan sih kak kita scroll lagi ya kak nih kak dari ini lagi beasiswanya dalam negeri atau di luar negeri ya kak di luar negeri kalau Isma oh kalau misalnya untuk mencari program-program di dalam negeri juga kampus merdeka tuh programnya banyak ada magang merdeka kalau misalnya mau pilih magang ya kan pasti Din tau juga terus apa lagi ya Din oh yang exchange tapi yang di nasional tuh juga ada skillnya aku lupa namanya tapi itu ada juga terus ada kampus mengajar kalau misalnya ingin kayak ke daerah-daerah di Indonesia dengan mengajar itu tuh bisa apalagi kalau teman-teman yang kuliahnya di angkatan 2020 2020 ke bawah tuh kan teman-teman ada hak belajar tiga semester kan di luar di luar prodi di luar fakultas itu tuh bisa banget dipakai untuk kegiatan-kegiatan kampus merdeka gitu nah betul banget ya juga PDP juga ada yang dalam negeri ya kak ya mungkin kalau mau dalam negeri bisa LPDP juga betul banget kak sebenarnya pesan apa nih kak yang ingin kakak sampaikan untuk scholarship hunter nih untuk pemburu beasiswa pesan apa yang ingin kakak sampaikan oke oke menurutku pesannya adalah jangan takut gagal itu mungkin satu statement yang oke gagal dan berani mencoba sudah takut duluan yaudah kita udah pasti gak diterima cuman kalau misalnya kita udah coba kan kita bisa diterima bisa enggak kalau enggak yaudah kita admit terima dulu kita gak diterima yaudah and then kita baru bisa oke nih kira-kira next step saya mau apa gitu bisa mencoba daftar aja dulu gitu keren banget jadi perlu berani mencoba ya kak ya jangan takut gagal nih apalagi masih muda masih banyak kesempatan yang harus dicoba juga ya kak ya bener banget oke wah keren banget nih kak sesi sharing kita pada malam hari ini terima kasih banyak kepada kak Desina yang telah memberikan materi bukan materi sih apa ya kayak sharing-sharing kayak gitu buat kita semua disini sangat bermanfaat dan kak kalau mau main-main ke flip English pare boleh banget kita welcome untuk kalau kakak mau berkuncing bermain-main di Kediri Jawa Timur nah oke boleh boleh banget aku pengen nanti kalau kesana aku kontak-kontak Dina ya oke boleh banget boleh banget main-main kesini terima kasih telah meluangkan waktunya kak baik kita akhiri ya kak let's chit chat pada malam hari terima kasih kak senang berkenal dengan kak terima kasih semuanya senang kenalan sama kak bye 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 Terima kasih.